Halo Assalamualaikum semuanya Jadi kali ini aku mau bikin Bolu susu dengkau Cuma butuh satu telur aja ya Jadi ini telurnya Kita masukin ke dalam wadah yang agak besaran Kayak gini Masukin juga 3 sendok makan gula pasir Dan seperempat sendok teh Opalet TBM atau SP ya Kalau udah bisa kita campurin pakai wix Sampai si adonannya mengembang Tapi kalau kalian punya mixer di rumah Kalian bisa pakai mixer Agar lebih cepat ya Oke jadi kalau teksturnya Udah kaku kayak gini Ini kita bisa masukin 5 sendok makan Tepung terigu Ini terigunya kita saring dulu kayak gini ya Lalu kita masukin juga Satu saset dengkau rasa panila Kita saring juga Oh ya jadi sekalian aja Kita masukin Seperempat sendok teh baking powder Ayo jadi kita campurin dulu Jadi kita campurin dulu dikit aja kayak gini Setelah itu kita masukin 3 sendok makan minyak goreng 3 sendok makan air putih Oke jadi setelah itu kita masukin Satu saset SKM putih Jika sudah bisa kita campurkan pakai wix Sampai semuanya benar-benar tercampur rata Oke jadi disini Untuk cetakannya disini aku pakai tempat nasi Jadi ini tempat nasinya Aku oles dulu pakai mentega Atau pakai minyak juga boleh Biar nanti pas dikeluarin tuh gak susah Oke jadi kalau udah kita oles pakai minyak Atau pakai mentega Ini kita bisa masukin adonan bolu susunya Oke jadi sebelum dikukus Ini kita pukul-pukul dulu Adonan bolu susunya ke lantai kayak gini Biar si gelembung-gelembungnya bisa keluar Kita kukus selama 25 menit Dan pastiin kukusannya udah panas kayak gini ya Oke jadi usahain juga Tutupnya tuh harus pakai alat Biar gak ada air yang netes ke bolunya Nah jadi ini adalah bolu susu Yang udah aku kukus selama 25 menit Dengan api kecil Nah oke jadi kalau udah agak dinginan Si bolunya bisa kita keluarin dari cetakan ya Nah ini masih ada yang nempel di cetakan kayak gini Karena si bolunya tuh masih panas Oke jadi untuk toppingnya Disini aku pakai buttercream sama keju parut Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi ini adalah bolu susu dengkau Gak perlu pakai oven Gak perlu pakai mixer Kita kukus Dan hanya butuh satu telur aja Tapi untuk rasanya tuh enak banget Ini manisnya pas Pokoknya wajib banget buat kalian coba Nah jadi sebolunya tuh lembut banget Wangi juga Wangi susu banget ya Jadi gak kalah sama bolu susu lembang Oke kalau gitu cuk Sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video-video yang lainnya Dari pojok cindai Dadah bye 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 bye